Kira-kira 25 letar lebih Dengan estimasi pembibitan Berapa bibitnya pak? Berapa jumlahnya? Kira-kira Kurang lah 500 kilogram ya Nah sampai saat ini kan kita lihat bahwa Jagungnya Pertumbuhan jagungnya kurang merata Apa? Boleh diceritakan apa? Kira-kira penyebabnya karena pak Pak Kepala Desa juga seorang petani Waktu pertama kami pernah menjaga Ini karena cuaca mengizinkan Semua sangat bagus Sangat senanglah hati masyarakat itu Karena sekali ini bantuan dari pemerintah Tata kepada masyarakat Kami sangat senang Sehingga karena pengaruh cuaca Jadi Kira-kira Bagaimana dengan pertumbuhan ini? Aturannya sudah sampai dimana Tumbuhnya ini pak? Kalau normal Jauh lah berkurang Aturannya sudah segini tingginya ini Kalau menurut umurnya ini Dua minggu lagi sudah berpunga ini Ini kan kawasan ini sudah sering dijadikan jagung ya Artinya apakah memang Hanya kali ini setelah pernah nama Baru datang hujan? Iya Dari sebelum sebelumnya tidak pernah seperti ini? Yang lalu tidak pernah datang hujan Yang tahun lalu tidak datang Tapi pas kepertumbuhannya Jadi untuk masalah kota Ketersediaan pupuk Untuk para petani Di Desa Sia Ternar Mondanang ini Seperti apa kira-kira Pakiris? Maksudnya? Ketersediaan pupuk untuk para petani Khususnya untuk petani jagung saat ini Kalau masalah pupuk disini Agak ada Menyelusi sedikit masyarakat itu Karena enggak pas permintaannya Kepada sawah yang dikerjainnya Padahal sebelumnya kan Bupati sudah berjanji Akan Adanya ketersediaan pupuk Dijamin ya Pak Iya Kalau soal bibit tidak ada masalah Pak Tidak ada masalah Oh kan Bapak tadi cerita Bahwa Bapak sudah hampir 15 tahun Menjadi seorang petani Apakah memang Jenis bibitnya Bagus Bagus ya? Bagus Tapi kita juga heran disini Kenapa bisa tiba Pertumbuhannya tidak merata Apakah karena soal hujan Soalnya orang Bapak 15 tahun Masa enggak Punya pengalaman Tentang bagaimana cara Waktu menanam kan Langsung hujan terus Berapa minggu Waktu pertama disini Kapit tanam ini Malamnya itu Datang hujan Sampai 2 minggu Non-stop Non-stop Setiga hari Datang lagi 2 minggu lagi Non-stop Jadi kira-kira yang Perlu disampaikan Pak Gades Untuk ketersediaan pupuk Untuk pemerintah Apa yang Harapan Harapan Bapak Untuk pengkap Terlebih Untuk dinas pertanian Ketersediaan Mudah-mudahanlah Bapak dari Kabupaten Memperhatikan Disa kami Narwanda Anam Terutama Santan Narwanda ini Kami mengucapkan Atas Semua yang dibilang Bupati itu Kami sangat mengharapkan Sesuai janjinya Nah Bila memang Nanti ketersediaan pupuk ini Tetap terancam Apa Kemungkinan terburuk Bagi para petani Jangung disini Pak Bagaimana selamat menikmati